Terima kasih. Empat Jawa Timur, Bambang Mukhtir Yadi. Terkait agenda ini selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Febrianto Ramadhani, reporter Surya yang sudah siap dengan informasi lebih detailnya. Silakan rekan. Baik. Jadi di hadapan awak media, Alim Markus selaku CEO daripada Mas Pion Group mengatakan KVF adalah anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Kibeng. Menurutnya langkah pertama yang akan dilakukan adalah akuisisi saham di mana KVF membeli 30,1 persen saham bank Mas Pion. Kemudian masih kata Alim Markus, jadi akan meningkatkan kepemilikan saham grup Kibeng menjadi 40 persen dari 9,99 persen saham yang dimiliki oleh Kibeng sejak 2017 ucarnya. Kemudian untuk langkah kedua, lanjut Alim, KVF akan membeli saham tambahan dengan right issue dalam rangka meningkatkan kepemilikan saham grup Kibeng di Bank Mas Pion menjadi 67,5 persen. Dan akan meningkatkan modal minimum Bank Mas Pion menjadi 210 juta USD. Dia juga menambahkan KVF akan memiliki total 67,5 persen saham dengan nilai investasi tidak lebih dari 220 juta USD atau setelah dengan sekitar 7.556 juta baht. Dan transaksi ini diharapkan akan disetujui oleh Bank of Thailand dan transaksi ini diharapkan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2022. Tentunya akan ekspresi terus. Mudah-mudahan dengan doa dan dukungan Bank Mas Pion menjadi empat terbesar, terang Alim Markus. Dia juga menambahkan pasti ada pengembangan digital yang nyaman bagi nasabah. Kibeng ini sangat bagus pengamanan digitalnya dan terjamin keamanannya apalagi mendapat peringkat nomor dua di Asia. Di tempat yang sama, Ketua KVF Patara Pong Kan Hasuan menambahkan, ini juga merupakan waktu yang tepat untuk mengembangkan bisnis Kibeng. Karena pembangunan infrastruktur publik dan digitalisasi di Indonesia mendukung prospek layanan keuangan yang menjanjikan di semua segmen nasabah. Kemudian, seiring dengan terjadinya pemilihan ekonomi yang diharapkan di era pasca COVID-19 selanjutnya. Selain itu, langkah ini sejalan dengan strategi pertumbuhan utama Kibeng untuk benar-benar menjadi bank regional. Serta akan memperkuat kekuatan utama Kibeng dalam menghubungkan bisnis di seluruh Asia, seperti China, Jepang, dan Korea Selatan dengan pertumbuhan dinamika yang tinggi di masa depan. Sementara itu, Bambang Mukti Riyadi menyatakan, ini bagian dari konsolidasi perbankan nasional yang diupayakan oleh OJK. Baginya, penguatan tidak hanya dari sisi permodalan, tapi juga kombinasi secara spesifik. Kombinasi ini akan membuat kontribusi untuk perekonomian tidak hanya dijadimur, tapi untuk nasional. Ini menjadi langkah awal penguatan, sebuah langkah besar untuk membuat bank kontributor ekonomi sekaligus juga pelopor digital bank untuk Indonesia bagian timur, khususnya jahat timur, tuntasnya. Demikian yang bisa saya laporkan kembali ke studio. Baik, terkait ini, Rekam Febrianto juga sudah melakukan wawancara bersama pihak terkait. Berikut liputan lengkapnya. Ya, jadi yang kita saksikan hari ini adalah bagian dari konsolidasi perbankan nasional yang diupayakan oleh OJK. Penguatan tidak hanya dari sisi permodalan, tetapi juga dari kombinasi antara spesifik advantage-nya Bang Mas Pion yang menguasai pasar dan juga jaringan usahanya yang luas, plus kemudian penguasa kekuatan keuangan dan kekuatan IT dari Kasiko. Kombinasi ini akan membuat bank jadi lebih kuat dan lebih berkontribusi untuk perekonomian, tidak hanya di Jawa Timur, tapi untuk nasional. Tadi ada masa depan di mana Indonesia bagian timur, khususnya dengan pemindahan di buku kota, itu akan semakin diperkuat. Oleh karena itu, industri keuangan dikonservasikan untuk mendukung itu. Nah, langkah hari ini, penandatanganan CSPA antara Kasikon dengan Mas Pion itu menjadi langkah awal untuk penguatan itu. Saya percaya dengan pemimpinan Pak Ali Markus dan kemudian perwakilan dari Kasikon Bank, Pak Tarapong tadi, ini akan bisa dikapitalisasi menjadi sebuah langkah besar untuk membuat bank menjadi kontributor untuk ekonomi, sekaligus juga pelopor untuk digital bank nanti di Indonesia bagian timur, khususnya Jawa Timur. Tekunnya, kerja kerasnya Pak Bambang, kalau Pak Bambangnya males-malesan, mungkin sampai tahun depan, jika susah terjadi. Pak Bambang, boleh diterangkan Pak SPI-nya itu berapa anak-anaknya Pak Bambang? Ya, itu hari ini, entah dan agar, 57,5% share kita, kita jual. Jadi total samanya dulu, dulu 99 bulan 1999, nanti menjadi 67,5%. Menjadi major shareholder, Pak ya? Menjadi major shareholder. Mungkin ada langkah-langkah ke depan, setelah SPI ini, bakal ekspansi atau bagaimana Pak? Ya, ekspansi terus. Bakalnya mungkin 5 tahun atau 6 tahun. Kita, both side, kita belajibite, kitazegoी3 contributed, kita że faith nya terwe rolling. Muta mudah, pewert kantoanya kalian, kание mudah mudahan, kei bank. Dan thumbs up, kei bank masih rely dirI theme up. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.